Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sahabat semua Jumpa lagi di channel kami Badulaini Kali ini kita akan membahas Trik sederhana Pada Microsoft Word 365 Kita coba buka Nah pada Microsoft Word 365 Ini sudah terintegrasi dengan Akun Office ya Jadi Semuanya nanti Bisa kita Save di drive Di one drive kita Nah permasalahannya kadang-kadang kita bingung Ketika kita Mengetik sebuah Naskah Misalkan Seperti ini Kemudian kita ingin simpan Klik simpan di sini File Save as Atau Klik yang ini Bisa Save Nah disini secara default Kalau belum Kita ganti Ini akan tersimpan di one drive kita Di office akun kita Nah disini Jadi akan tersimpan di Badulaini Office Ku.net Ini kalau Lagi online Ini akan tersimpan ke sini Nah kadang-kadang kita Bingung Kita masih beranggapan Akan tersimpan secara defaultnya Di My document gitu ya Padahal disini tidak Di Di my document Jadi Bagi yang beliti ini bisa diganti Bisa diganti Pilih ke Dokumen dan Folder mana Begitu ya Nah tapi Ini bisa kita ubah ke My document Seperti Office Microsoft Word sebelumnya 2007 Biar secara default Tersimpan di Di my document Caranya Caranya Sahabat Klik file Disini Kemudian Pilih Option Di option ini Kita klik disini Save Klik Save Nah disini Kita matikan disini Kita matikan Ini Kita pilih disini Save to Computer My default Nah disini OneDrive disini Jadi kita klik ini Kemudian kita pilih Tempatnya Kita pilih dokumen saja Dokumen Oke Nah disini Auto Save disini Kita matikan Auto Save kita matikan Kemudian Kita ganti lagi Ini Kita ambil Dokumen Klik dokumen Oke Pastikan disini Sudah Dokumen Default local file location User online Office2.document Terima kasih terdokumen mesti ke dokumen tidak tersimpan kita coba ok kita coba lagi ctrl s ini sudah tersimpan di di dokumen demikian saja sahabat semua bagaimana cara membuat file penyimpanan otomatis di dokumen pada buka software apis 365 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh